Intro Setiap doa diberi buntut Ya Allah Kalau apapun yang saya mohon Keharibaanmu Ya Allah Itu memang jadi baik Untuk iman saya Untuk agama saya Untuk keluarga saya Untuk kehidupan saya Dan menjadikan izin ridho kamu Ya Allah Berilah saya Kalau tidak jangan engkau beri saya Ya Allah Yang berani Apapun yang kalian minta sama Allah Di sisi Allah disaksikan oleh para malaikat Bahwa anda adalah hamba Allah Yang sebetulnya tidak minta Kena hawa nafsu anda Tapi minta Mengikuti Apa yang menjadi pilihan Allah Itu orang toriqoh Ini kadang-kadang tidak berani Coba lihat dalam satu hadis yang lain Lewat Imam Abu Ya'la Disitu sampai dikatakan Malaikat Jibril Punya rasa Iba Punya rasa kasihan Di dalam hatinya Matur sama Allah Ya Allah Kenapa Kasian dia Ya Allah Nangis-nangis Setiap malam Sembayang hajat Sembayang tahajud Sembayang witir Habis gitu menangis Kepadamu Ya Allah Memohon-memohon Dan memohon Kayak di TV ada Anak kecil Memohon-memohon Memohon-memohon Reklamo apa ya Ya ada kan di TV ya Memohon-memohon-memohon Apa kata Allah Masa mau Apa sabda Apa firman Allah Enggak eh Enggak rasanya ya Apa kata Allah Diamlah engkau Jibril Diam Diam Kasian Ya Allah Diam Saya senang Cinta Merasa dekat Dan ketemu Mendengar tangisnya Meratapnya Mengadunya Kepada saya Biar Nanti Nanti kalau ini Saya beri Malaika Jibril Sudah tidak nangis Lagi dia Mungkin apa Betul Ya Kalau utang Banyak Kredit Numpuk Ya kan ya Kesusahan Berjalan Sampai bergetar Ya Allah Ya Allah Allahumma Begitu berhasil Lupa diri Diam engkau Jibril Ya Ini Tapi ada Salah satu hamba Allah Juga seperti itu Menangis 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 Memohon 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 Apa kata Allah Beri Beri Semua beri Kok beda Ya Allah Yang satu Meratap Menangis Tidak diberi Ini kok diberi Beri Yang banyak Numpuk Numpuk Kenapa Ya Allah Saya gak suka Denger nangisnya Menerima ratapannya Saya gak suka Ada sesuatu Disini tuh Ada Yang ditangisnya Sama Dorongan Lain Apa firman Allah Dia ambil disini Ya Ini permasalahannya Hati-hati Malah dalam suatu hadis Di kitab Al-Muwatta Lil'imam Malik Radiyallahu'an Yang dijelaskan oleh Al-imam Al-Qurtubi Fitadzikirah Ya Hadisnya agak panjang Jadi saya Terjama sedikit Disitu ada Dua hamba Yang satu itu Serba susah Dirinya susah Anaknya susah Kehidupannya susah Kadang-kadang itu yang banyak Sakit-sakitan Pokoknya serba susah Yang satu tidak Sehat Panjang umur Semua anaknya Sukses Rezekinya Jalan dengan lancar Dan diberi Kesehatan oleh Allah Yang sempurna Beres semua Pada saat Sama-sama Meninggal Dan berhadapan Di sisi Allah Kelak Sudah Pertama kali Pertama kali Yang tadi itu Mengalami suatu Kesusahan Pada saat Mau meninggal Saja Sudah dimudahkan Oleh Allah Dan diberi Husnul Khotimah Mudah Nanti Masalah umur Saya terangkan Bagaimana Tanda-tanda Orang Orang itu Mati Bahagia Membawa iman Dan bagaimana Tanda-tanda Orang itu Mati Tidak bahagia Dan Tidak Membawa iman Na'udhillah Begitu Meninggal Malaikat Hanya bertanya Marrabbuka Waman Nabi Yuka Lancar Semua Ya Siksa-siksa Kubur itu Pergi dengan Sendirinya Terjepit Tetap Terjepit Tapi Seakan-akan Seperti Dipeluk Oleh istri Atau suaminya Terjepit Tetap Ya Sohabat Mu'ad bin Jabal Radiyallahu'an Dia meninggal 70 ribu Malaikat Mengirininya Janazahnya Sampai ke kuburan Tetap Dalam kuburan Dijepit Memang Memang ada Sebagian Sohabat Ada Yang tidak Terjepit Kena Membaca Surat-surat Tertentu Tapi yang disini Mau saya terangkan Sayyidatina Fatimah Itu tidak Terjepit Terjepit Tapi Sangat Misra Pertama Karena memang Rasulullah Sallallahu'ala Yang menguburkannya Karena dia begitu Cinta dan sayang Sama Rasulullah Dan yang kedua Adalah Karena Oleh Rasulullah Itu Dibawain Serban Dan serban Itu Dari Rasulullah Ini Yang jadi Pembawaan Untuk Fa'lan Hasana Meniru Agar Ketularan Baik Jadi Baik Maka Para orang-orang Yang dekat Para wali-wali Allah Banyak Yang mengamalkan Seperti ini Mengambil Dari guru-gurunya Bekas Daripada Guru-gurunya Apapun Apa itu Berupa serban Apa berupa Selendang Apa berupa Baju Atau Sarung Atau Apapun Berwasiat Kalau saya meninggal Tolong Taruh Di kepala saya Sebagai Bantal Jangan Dibantali Yang lain Karena besok ini Yang menjawab Malaikat Mungkar Nakir Yang pertama Selain Akhir-akhir Ini juga Ada yang Begitu Dia mengatakan Berwasiat Kalau saya Meninggal Baju Ikhram Saya Nanti Ikutkan Tapi itu kan Baju Dipakai Sendiri Jadi Lain Bukan Gak Baik Baik Cuman Ada Perbedaan Tentunya Cari Guru Minta Minta Kesayan Bayar Sudah Itu Begitu di akhirat Dipermudahkan Semuanya Oleh Allah Langsung Dimasukkan Surga Masih Bertanya Dimasukkan Surga Masih Bertanya Loh Saya Susah Sedih Menderita Tidak Berhasil Semuanya Ya Allah Dari Mana Saya Engkau Masukkan Surga Dari Mana Orang Itu Cuman Ada Tiga Kok Yaskur Auyaskut Auyasku Bersyukur Diam Berarti Sabar Auyasku Atau Merinti Pilih Mana Yang Akan Kamu Dudukin Apa Kata Allah Habis Nerah Kamu Kok bisa Habis Kamu Kan Menatakan Kamu Susah Kamu Sedih Itu Dari Saya Pada Saat Itu Kamu Bersyukur Bersabar Bersyukur Bersabar Bersyukur Bersabar Tidak Pernah Kamu Merintih Bersambat Apalagi Kamu Cerita Sama Orang Lain Nanti Saya Ingetkan Saya Yai Yai Pernah Ngomong Gak Janji Bagaimana Adab Adab Dalam Kita Bersyukur Bersabar Atau Kita Memohon Kepada Allah Ada Adab Doanya Sedikit Gak Semanget Gak Nangis Ngerumpinya Cerita Sama Orang Lebih Lama Hati Hati Tinggal Yang Sukses Sudah Matinya Susah Di alam Kubur Susah Ini Susah Itu Susah Di akhirat Pun Susah Mau Dimasuk Peneraka Juga Juga Bertanya Apa Salah saya Ya Allah Saya Sembayang Saya Membawa Iman Saya Berdikir Saya Beribadah Saya Kerjakan Semua Itu Kelebihan Saya Cuma Saya Itu Kaya Cukup Sukses Dari Sisi Mana Engkau Memasukkan Saya Masuk Neraka Apa Kata Allah Habis Surgamu Telah Engkau Ambil Di Dunia Kemarin Loh Kata-kata Habis Ini Apa Ini Menyangkut Kebatin Ya Zikir Ibadah Sembayang Semuanya Sama Secara Zohir Tapi Secara Batin Sembayang Tidak Hadir Tidak Khusuk Tidak Apapun Kepada Saya Kata Allah Pada Saat Kamu Menikmati Apa Yang Telah Aku Berikan Kepadamu Terus Bagaimana Sikap Kamu Kepada Orang Selain Kamu Apalagi Orang Di Bawah Kamu Kamu Sukses Segalanya Tapi Di Batin Kamu Tidak Habis Surga Kamu Terus Ya Allah Masuk Neraka Dulu Saya Bukan Memasukkan Iman Kamu Ke neraka Tidak Iman Kamu Tetap Saya Jada Kamu Termasuk Mewahidun Bi Ya Tetap Kamu Punya Tauhid Tapi Saya Ingin Membersihkan Kamu Dulu Ini Isyarah Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Dalam Hadis Suha Setiap Darah Daging Yang Memang Tumbuh Kemasukan Satu Yang Haram Apa Kata Rasulullah Neraka Yang Lebih Utama Dulu Yang Kamu Masuki Bukan Surga Saya Cuci Dulu Ini Kotoran Kotoran Itu Dicuci Disitu Disini Kita Nanti Akan Mempelajari Bagaimana Begitu Besarnya Kebutuhan Kita Kepada Safaat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sebagaimana Kebutuhan Kita Kepada Guru Guru Kita Untuk Kita Disampaikan Kepada Rasulullah Dan Rasulullah Menyampaikan Kita Kepada Allah Besok Baru Terasa Sekarang Dikembalikan Kepada Kita Bagaimana Kita Melihat Rasulullah Memikirkan Rasulullah Dalam Koidah Yang Berikutnya Setiap Kekurangan Setiap Kesalahan Kecil Tapi Kesalahan Itu Menimbulkan Berbekas Terasa Di dalam Hati Rasanya Takut Dan Ingin Lari Dan Ingin Kembali Kepada Allah Tolong Keburukan Keburukan Kejahatan Kejahatan Seperti itu Jangan Engkau Anggap Secara Tuduhan Secara Hukum Menghukumi Itu Suatu Dosa Yang Pasti Tidak Ada Rahmat Pengampunan Dari Allah Tidak Tidak Boleh Saya Jadi Ingat Suatu Hadis Suha Yang Disana Sempat Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Beliau Mengatakan Kamin To'atin Adhulat Sohibaha Ilan Nar Al-Hadis Coba Dilihat Banyak Kata Rasulullah Perbuatan Taat Taat Ibadah Ibadah Berbakti Berbakti Kepada Allah Justru Menjadikan Dia Dimasuk Ke neraka Oleh Allah Dan Banyak Perbuatan Perbuatan Buruk Busuk Jahat Tapi Justru Memasukkan Orang Yang Melakukannya Dimasukkan Dalam Surga Allah Ada Apa Jangan Jangan Dilihat Dalam Satu Zohiri Bukan Yang Mendorong Kamu Berbah Seperti Itu Apa Ini Yang Harus Dilihat Ini Hadis Populer Yang Tentu Semua Orang Akan Tahu Inna Allah La Yan Zuru Kan Begitu Ya Ilal A'mal Ya Allah Allah Tidak Melihat Amaliyah Amaliyah Zohiri Bukan Walaikin Yan Zuru Tapi Yang Dilihat Itu Di Dalam Dorongannya Ini Inilah Ya Putusan Ini Semua Itu Apa Hanya Satu Yaitu Tidak Lain Mengikut Apa Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Beliau Bersabda Khos Latani Laisa Fawqahuma Khairun Minhuma Wakhos Latani Laisa Fawqahuma Sharrun Minhuma Dua Perilaku Yang Tidak Ada Yang Lebih Baik Daripada Yang Dua Dan Tidak Ada Yang Lebih Buruk Daripada Yang Dua Yang Pertama Apa Berbaik Sangka Kepada Allah Silahkan Berbuat Kesalahan Apapun Berbuat Dosa Apapun Berbuat Kejahatan Apapun Namanya Manusia Tapi Kata Rasulullah Jangan Buruk Sangka Kepada Hak Fituh Allah Tetap Besarkan Hatinya Bahwa Allah Maha Kasih Sayang Maha Pengam Pengampun Tetap Itu Hak Allah Jangan Disangkut Pautkan Dengan Sangkut Paut Sudahlah Tidak Mungkin Allah Ta'ala Itu Akan Mengampuni Saya Tidak Mungkin Allah Ta'ala Akan Mengasihani Saya Begini Besarnya Dosa Yang Saya Lakukan Tidak Boleh Itu Hak Allah Yang Nomor Dua Apa Dengan Orang Orang Yang Soleh Yang Berbaik Sangka Jangan Meremihkan Jangan Menuduh Yang Jelek Jelek Jangan Gurunya Kiainya Yang Jauh Jauh Saja Yang Yang Pandai Yang Deket Coba Lihat Tetangganya Waqmin Waqjo Ya Yang Biasanya Jual Air Mikul Biasanya Jual Kacang Dilihat Kalau Sembayang Jamaah Dia Istiqomah Dilihat Kalau Dia Berjumatan Dia Awal Waktunya Ya Coba Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berkah Berkahnya Waqmin Pernah Berkahnya Waqjo Gak Pernah Yang Diomong Berkahnya Rasulullah Berkahnya Syi'abdul Gadir Jailani Berkahnya Para guru Guru Berkahnya Para wali Wali Waqmin Gak Dianggap Yang Di Depan Mata Hati-hati Ini Mahal Ya Jangan Kayak Orang Yahudi Nanti Jadi Yahudi Indonesia Nanti Terus Kata Rasulullah Perilaku Dua Di Dalam Hati Yang Tidak Ada Yang Lebih Buruk Daripada Dua Seperti Tadi Yang Saya Katakan Berburuk Sangka Kepada Allah Dan Berburuk Sangka Kepada Hamba Hamba Allah Hati-hati Kita Ini Gak Terasa Suka Berbuat Zalim Berupa Macem-macem Mungkin Cara Badannya Kita Tidak Berbuat Zalim Mungkin Kita Secara Harta Benda Tidak Pernah Berbuat Zalim Mungkin Kita Di saat Dalam Masalah Berbisnis Mungkin Kita Jujur Terbuka Tidak Berbuat Zalim Tapi Hati Kita Pikiran Kita Ada Kadang-kadang Berbuat Zalim Kok Ah Gak Suka Aku Ah Ya Anu Kadang-kadang Subhanallah Terkeluar Dari Mulutnya Mendua Akan Jelek Hati-hati Kamu Nanti Kalau Sudah Begitu Makin Tidak Suka Tidak Suka Dia Makin Seneng Bahagia Dengan Melalui Apapun Secara Kesuksesan Kekeluargaan Atau Secara Apa Atau Apapun Lihat Bajunya Ininya Tambah Makin Benci Timbul Hasud Timbul Permusuhan Ini Syetan Pelan Pelan Seorang Torikoh Ingin Terbebas Ingin Terselamat Dari Pikiran Dan hati Yang Seperti Ini Maka Apa Ya Pertama Seperti Apa Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Alih Wasallam Begitu Keluar Rumah Seperti Siap Abi Abi Siapa Abi Dom Salah Satu Orang Besar Ya Secara Batin Pada Zaman Bani Israel Israel Sesudah Siap Punya Niat Tujuan Baik Di Dalam Berkumpul Baik Itu Berkumpul Dengan Kena Bekerja Atau Apapun Niat Baik Melangkah Kakinya Pertama Keluar Dari Pintu Rumah Sudah Berdoa Kepada Allah Yang Besok Yang besok Akan Saya Ambil Di Akhirat Tapi Saya Tetap Ya Allah Mengampuni Mereka Merahmati Mereka Tapi Terimalah Di sisimu Ya Allah Melangkah Kaki Allahumma Inni Tasoddabtu Irdi Lil Muslimin Ayo Ingin Jadi Wali Apa Tidak Keseharianya Untuk Bebas Ya Dia Sendiri Tidak Ingin Berbuat Zolem Dan Tidak Ingin Didurhakai Oleh Orang Orang Yang Durhaka Tapi Dia Juga Ingin Tidak Berbuat Seperti Itu Apa Yang Selalu Diamalkan Doa Doa Oleh Para Tokoh Tokoh Torikoh Beliau Membaca Doa Allahumma Inni Bari Un Min Jawur Jairin Wa Zulmi 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 Wa Ana Mujowirun Liyadlik Fala Tadjri Alayna Bishukhtik Inna ka Ala Kul Shai Kudir Sudah Kenapa Kok ini Begitu Pentingnya Pahala Yang Pesti Akan Kita Dapatkan Hanya Dua Yang Pertama Adanya Niat Baik Kita Niat Baik Itu Di hati Ria Tidak Bisa Masuk Begitu Kerana Allah Tutup Oleh Allah Dan Dijaga Oleh Allah Untuk Menjadi Celengan Simpanan Besok Di akhirat Niat Niat Yang Nomor Dua Yang Pesti Kita Mendapatkan Suatu Pahala Di sisi Allah Kalau Kita Didholimi Orang Pesti Langsung Disimpan Jangan Lagi Orang Lain Allah Ta'ala Pun Tidak Akan Ikut Menangani Ini Kerana Ini Urusan Pribadi Hati Hati Kerana Itu Sampai Berdoa Seperti Ini Para Guru-guru Toriqah Apalagi Sepembawa Utama Adalah Imam Al-Qutub Abul Hassan As-Shaylili R. Kalau Punya Kanjeng Syekh Panjang Sudah Menjadi Wiritan Kalau Ini Bukan Wiritan Makanan Solawat Juga Begitu Ada Memang Makanan Ada Wiritan Dan Ada Cemilan Itu Ada Kalau Semua Jadi Wiritan Anda Misalnya Tidak Melaksanakan Zikir Kepada Allah Kecuali Zikir Zikir Yang Ditentukan Oleh Guru Anda Di Dalam Toriqoh Setiap Ba'das Solah Jangan Berharap Anda Mendapatkan Siri Dan Nurnya Toriqoh Jangan Berharap Dan Allah Ta'ala Sama Para Guru-guru Yang Dipasrahinya Itu Yang Jadi Ukurannya Mulai Matahari Terbenam Sampai Besok Matahari Terbit Dilihat Ini Yang Jadi Ukuran Seberapa Nyemilnya Karena Suma Ini Melaksanakan Apa Melaksanakan Hadis Kudisi Wama Takar Roba Abdi Loh Itu Ini Yang Jadi Masalah Ini Cemilan Makanya Masalah Begini Itu Ayo Sama Dengan Tidak Ada Ikut Penanganan Apa Allah Ta'ala Kecuali Kalau Memang Bertobat Mohon Ampun Mohon Rahmat Dari Allah Apa Masalah Syirik Syirik Dibagi Tiga Ada Syirik Ma'allah Syirik Kulkebir Ada Syirik Sohir Apa Syirik Kecil Ria Ya Dan Dan Ada Syirik Ma'ashikh Dia Syirik Dengan Gurunya Hati-hati Walaupun Di dunia Saja Jangan Satu Mempunyai Alfu Syaihin Mempunyai Guru Seribu Yang Lebih Lebih Dari Gurunya Dalam Segala Galanya Tetap Tidak Akan Diterima Oleh Allah Dan Besok Di Akhirat Semua Arwah Al-Masyayikh Ruhnya Para Guru Peruhnya Para Wali Angkat Tangan Kamu Bukan Urusan Saya Kamu Hidup Di Zaman Siapa Di Waktu Siapa Dan Pada Saat Itu Kamu Sebagai Siapa Mengaku Apa Kamu Berguru Hanya Sebagai Guru Lita Baruk Hanya Minta Barokah Apaluh Husnidzon Kayak Pejabat Pejabat Cuma Binnisbah Wal Idhofa Ilal Masyayikh Cuma Hanya Menunjukkan Saya Pernah Beat Saya Pernah Ambil Guru Kesana Cuma Hanya Untuk Kebanggaan Kesenangan Tapi Bukan Sebagai Murid Yang Sebenarnya Hanya Karena Barokah Dan Memang Tidak Wajib Mengamalkan Torikohnya Tapi Ada Yang Memang Seorang Murid Bitar Biah Memang Memasrahkan Diri Murid Yang Begini Tidak Tahu Besok Di Akhirat Tahu Karena Seorang Guru Kamu Harus Lepas Dari Saya Di Dalam Kehormatan Kemuliaan Kebesaran Lepasmu Sekarang Tunjukkan Dari Saya Apa Kamu Sendiri Syafaati Keluarga Kamu Dengan Seizin Rasulullah Dengan Seizin Para Guru Kamu Ini Besok Yang Akan Diberikan Kamu Tidak Faham Bukan Disini Masa Masa Masalah Tidak Sampai Begitu Dalam Satu Hadis Sudah Jelas Anak Yang Masih Belum Di Akekai Berarti Murtahanun Bi'agigocih Kata Rasulullah Dia Masih Digadaikan Dalam Akekahnya Belum Belum Anakmu Satus Persen Kalau Besok Anakmu Jadi Anak Soleh Dan Dia Besok Mati Betul-betul Jadi Anak Yang Besar Agak Susah Memberi Syafaat Kepada Kepada Kamu Karena Kamu Belum Menebusi Dengan Akekah Lihat Dalam Hadis Masa Torikoh Dikatakan Seperti Itu Mestinya Lebih Dengan Isyarah Isyarah Apa Rahasia Daripada Mubaya Ida Dakar Silsilah Begitu Zikir Dan Zikirnya Memang Meliwati Silsilah Dengan Maul Mubaya Tujawib Arwah Al-Awliya Hat Ba'adu Ha'biba'din Hatta Ila Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Setiap Zikir La Ilah Illallah La Ilah Illallah La Ilah Illallah Allah 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 Ruhaniah Beliau Akan Bangkit Akan Bersama-sama Mereka Sebagai Para jurid Untuk Kita Di Dalam Membantu Membela Kita Dalam Keadaan Kebuduhan Kepapaan Kehinaan Dan Besarnya Dosa yang Kita Tanggung Mereka Melihat Lebih Daripada Anak Sendiri Ini Siapa Mereka Abul Ruhani Bapak Ruhani Kalau Bapak Sendiri Abul Jasad Hanya Yang Bisa Membentuk Secara Zahir Menjadikan Bahagia Tidak Bahagia Ini Ukurannya Menjadikan Mulya Ini Ukurannya Jangan Jangan Bersyirik Kepada Guru Habis Kamu Bangkit Semua Ruhani Itu Bangkit Menjawab Bertanggung Jawab Dengan Anak Anak Iya 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 Begitu Dijawab Iya Akan Berangkat Semua Ini Melapor Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Perjalan Ruhani Jangan Disamakan Dengan Perjalanan Zahir Badani Jasmani Lain Begitu Lapor Ke Rasulullah Rasulullah Melapor Kepada Malaikat Jibril Kau Yang Menyampaikan Kepada Saya Dari Allah Mari Kamu Ke Allah Bersama Saya Dilaporkan Ada Pembukuan Berapa Hadis Suhaeh Riwayat Imam Muslim Berapa Hadis Yang Meriwatkan Setiap Hari Senin Setiap Hari Kemis Akan Disampaikan Semua Apa Yang Berada Kepada Kita Kepada Para Nabi Kepada Para Guru Dan Kepada Kedua Orang Tua Kita Bahagiakan Mereka Dengan Laporan Laporan Yang Baik Asyad Asyad Dubayadun Kata Rasulullah Makin Putih Wajah Mereka Makin Jernih Muka Mereka Dan Akin Nampak Daya Persona Mereka Orang Tua Melihat Pembukuan Anak Anaknya Ini Ini Lihat Coba Lihat Akan Kembali Lagi Cuma Memang Daya Kuat Mahnid Daya Kuat Sutrum Untuk Kita Secara Ruhani Bisa Beliau Beliau Ini Peduli Bisa Beliau Beliau Ini Cepat Menanggapi Dan Betul Betul Dianggap Berat Dan Sangat Penting Ukurannya Dimana Di Dalam Bertoriko Seberapa Istiqamahnya Secara Zohir Khususinya Dan Seberapa Itu Makinahnya Dan Seberapa Dia Itu Di Dalam Lafal Pelafal Mengucapkan Suatu Panggilan Kepada Allah Memanggil Bukan Sekadar Wiritan Lewat Disini Anda Dedek Sama Kita Semua Ini Untuk Berhadap Hadapan Bertawajuh Belhadrah Rabbaniyah Di Sisi Allah Dengan Bacaan Apa Ya Qodiyal Hajat Waya Kafial Muhimmat Ya Ya Rufiyal Memanggil Allah Kita Sampai Dimana Karena itu Saya Sangat Menyesalkan Dan Sangat Sedih Dan Saya Tidak Bisa Menerima Kalau Kalau Ada Orang Yang Memang Bertarbiah Saya Nggak Ngurusin Orang Yang Beat Tabarok Husnudon Terserah Mereka Mau cari Guru Satu Tak Silahkan Saya Ngomong Sama Orang Yang Tarbiah Karena itu Saya Sangat Menyesalkan Dan Sangat Sedih Dan Saya Tidak Bisa Menerima Kalau Ada Orang Yang Memang Bertarbiah Saya Nggak Ngurusin Orang Yang Beat Tabarok Husnudon Terserah Mereka Mau cari Guru Satu Tak Silahkan Saya Ngomong Sama Orang Yang Tarbiah Memang Di dunia Di akhirat Mau Dituntun Bukan Separuh Separuh Di akhirat Mau Di dunia Nggak Mau Di dunia Mau Akhirat Nggak Mau Jangan Ditipo Saya Masalah Begitu Apa Yang Saya Sesalkan Apa Yang Saya Sedihkan Apa Yang Menjadikan Saya Tidak Menerima Kalau Ada Seorang Murid Torikoh Bitar Bitar Biar Tidak Mempunyai Dan Tidak Memegang Dan Tidak Membaca Berulang Ulang Dengan Sendiri Sendiri Kitab Buku Khususi Betar Kenapa Saya Sesalkan Anda Sudah Menganggap Enteng Menganggap Ringan Anda Sudah Tidak Melihat Itu Sesuatu Yang Penting Karena Posisi Anda Apa Yang Pertama Mungkin Anda Sebagai Makmum Hanya Ikut Ikutan Jangan Lagi Untuk Menggali Apa Yang Tersirat Untuk Hafal Saja Saya Ingin Bertanya Coba Anggap Hengken Begitu Pula Yang Jadi Imam Khususi Kadang Kadang Memegang Takut Lupa Mau Ngimami Dilihat Dulu Itu Bukan Hafalan Itu Bukan Banyak Yang Tersirat Di Dalam Diam Diam Baca Tidur Baca Akan Tumbuh Rasulullah Berulang Ulang Membaca Bismillah Apa Rasulullah Tidak Tahu Maknanya Terjamah Bismillah Apa Rasulullah Tidak Ngerti Mustahil Tapi kenapa Rasulullah Membaca Ulang Berulang Karena Setiap Satu Bacaan Dua Bacaan Tiga Bacaan Timbul Sesuatu Di dalam Hati Rasulullah Yang Berbeda Beda Rahasia Nur Daripada Allah Rasulullah Makin Fitaruki Wattazayyud Makin Tambah Makin Meningkat Kedudukan Rasulullah Baca Baca Jangan malu Membaca Baca 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 Terima kasih.